Ya kan, bingung semuanya juga kemana dia, jangan sotoy, biasa aja. Giliran diambil oleh Allah, yaudah gak apa-apa. Tukang parkir banyak mobil tuh gak pernah sombong, ganti-ganti gak takabur, diambil sampai habis gak menderita. Ya, tuh belajar, harusnya kan tukang parkir tuh bertubi-tubi diambil mobilnya, tenang aja, karena bukan punya dia, ya kan. Kalau Allah mau ngambil, ya suka-suka yang punya dong, enak aja nyebut musibah, wah saya kena musibah, dompet saya hilang, uang saya hilang 2 juta. Ya, kalau Allah mau ngambil, yaudah. Manusia ingin mulia, tidak mau hina, dan manusia ingin selamat, tidak mau celaka, betul? Tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana rahasianya. Hidup bahagia, hidup mulia, hidup selamat. Al-Quran sudah memberitahu resepnya, sederhana resepnya. Surat An-Nahal ayat 97 Al-Quran . A'udzubillahim minasyaitani rajim. Man amila soliham min zakarin au unsa. Wahupun mu'min. Walanuhiyannahu. Hayatan tayyibah. Al-Ayah. Ada lanjutannya, ya. Ini di dunia saja dulu, ya. Dan Allah akan mengaruniakan di akhirat nanti lebih baik Di akhirat nanti Allah akan memberi yang lebih baik dari apa yang mu kerjakan Nah di dunia ini bahagia, mulia, betul selamat itu namanya Hayatan tajibah Tahu syaratnya apakah banyak harta pasti bahagia? Jawab Apakah banyak harta pasti bahagia? Belum tahu kan belum nyoba ya Tidak Harta bukan jaminan kebahagiaan Apakah kalau kita punya jabatan tinggi pasti bahagia? Tidak jaminan Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan Semua itu adalah ujian Tidak jaminan bahagia Kalau kaya bahagia berarti yang paling kaya, yang paling bahagia Dan yang tidak punya uang paling menderita Tidak Kalau itu yang terjadi mungkin orang berperasaan kalau Allah tidak adil Tidak Orang yang banyak uang juga tidak sedikit yang bunuh diri Yang terkenal juga bunuh diri karena stres Bahagia itu ada pada man amilas sholiat Barang siapa yang beramal sholih Baik laki-laki maupun perempuan Dan dia yakin kepada Allah Beriman kepada Allah Allah benar-benar mengaruniakan kehidupan bahagia yang baik Jadi kunci bahagia itu intinya pada amal sholih Dan dasarnya iman Kalau disingkatkan bahagia itu dimana? Pada iman dan amal sholih Kurang bahagia kenapa? Kurang iman dan kurang amal sholih Bagaimana tentang harta? Kalau menjemput hartanya pakai iman Dan dengan cara yang benar Amal sholih menjemput harta bahagia Kalau sudah punya harta dengan iman Dipakai memperbanyak amal sholih baru bahagia Kalau saya lihat dari depan maaf ya Ini wajah ada kemiripan nih Ini wajah bakal meninggal nih Benar atau benar? Kalau meninggal bawa apa? Bawa amal Di dunia bahagia karena amal sholih Meninggal khusnul khotimah Hadiah bagi yang beramal sholih Di kubur kita punya teman yaitu amal sholih Makanya gak usah ribet hidup ini Hidup ini hanya untuk beramal sholih Sederaan hadirin Pertanyaan Amal sholih itu kuncinya ada berapa? Ini kan mau meninggal Amal sholih itu syaratnya ada berapa? Ya ngacung Ini pasti udah pada tahu Cuma rendah hati ya Selalu baik sangka pak Syaratnya hanya Dua Gimana kita mau meninggal Nanti gak jadi amal Syaratnya cuma dua Satu niatnya Ikhwas Yang kedua Caranya Iktibak kepada Rasul Benar Menurut tuntunan Islam Di sana bahagia Tidak ada bahagia dalam dosa Tidak ada bahagia dalam maksiat Tidak ada Wah itu mobilnya bagus Padahal dia jarang sholat Tidak akan bahagia Demi Allah tidak akan bahagia Itu koruptor itu Kaya raya Demi Allah tidak akan bahagia Siapapun Yang bergelimang dosa dan maksiat Tidak ada cerita bahagia Karena bahagia itu milik Allah Hanya diberikan kepada orang yang Beriman dan beramal sholih Jadi kita tidak usah iri sama dunia Ya Nah Jelas bu Jelas tidak Baru juga mulai sudah jelas Demikianlah hadirin sekalian Senang sekali sayang Baru dimulai sudah selesai ini Jadi Yang ikhlas itu merupakan kunci pelajaran terpenting Terbesar dalam hidup ini Karena kalau orang tidak punya ikhlas Tidak punya amal Innamal amalu Bin niat Amal itu tergantung niat Niat itu alamat Salah niat Salah alamat Tidak sampai Nih buktinya Hadis Sohi ini ya Yang pertama dihisap di akhirat Tahu siapa? Maaf Itu yang di atas ini boleh dipindahkan Kelihatannya Apa itu? Sutraya Pindahkan apa? Ke bawah ya Sutrayanya Nah Oh ibu bahagiakan Amalan yang paling dicintai Allah Membahagiakan orang lain Tidak susah menurunkan itu Itu ada tas Mau dijual atau diwakafkan tasnya Boleh diturunkan tasnya Iya Apa bahagia? Aduh Tidak sulit Berapa hal itu? Baik Bapak ibu sekalian Apalagi yang bisa dipindahkan ya Jadi Pelajaran apa yang terpenting dalam hidup ini Dan latihan apa? Latihan ikhlas Rasulullah SAW pernah menceritakan Yang pertama dihisap Tahu siapa? Mujahid Orang yang meninggal di medan perang Ketika di akhirat dihisap Ditampakan Amal karunia Allah Dan dia mengakuinya Apa yang kau lakukan? Ya Allah Saya sudah jihad disabililah Sampai saya mati di medan perang Saya lakukan ini karena engkau Allah Maha tahu segala isi hati Allah berfirman begini Kamu berjuang Karena ingin dianggap pemberani Paklawan Dalam ilmu pidato Kalau ada yang bergerak Semua melihat yang bergerak Jadi saya mau sehebat apapun teriak Gak ada yang melihat saya Lihat yang ini Ada dari mana? Dari Dari tadi ya Cepat istighfar Yang itu yang belakang pada emosi Ini buat tayangan kemana lagi? Alhakim Supaya kelihatan ke bawah Omdulillah Nah kelihatan enggak? Nah duduk Ya Terima kasih Duduk di sana aja deh Ya Minta maaf Semayang bayah Kasih jalan Pak Kasian Itu ilmu pidato Begitu Pak Kalau lagi pidato Ada yang bergerak Semua lihat yang bergerak Lagi begini aja Ada kupu-kupu Semua lihat kupu-kupu Ya kan Lanjut Berdi mana tadi saya? Mujahid telat Mujahid telat Kaget Dusta kamu Allah tahu Allah tahu semua niat Ternyata dia niatnya Ingin dipuji Sebagai pemberani Sebagai pahlawan Dan orang-orang Sudah menganggap dia Pemberani Pejual Tapi Allah Menganggap dia Pendusta Tahu apa akibatnya? Diseret Terlungkup Masuk neraka Tidak kurang pedulinya Ke agama Tidak kurang Perjuangannya Tidak kurang Pengorbanannya Sampai mati Tidak kurang Pengakuannya Yang kurang Satu saja Apa? Niatnya Ternyata dia ingin Dipuji orang Ingin cari Kedudukan Di sisi orang Tahu yang kedua Dihisap nanti Orang yang Belajar agama Dan mendakwakannya Belajar Quran Dan Membacanya Itu yang kedua Dihisap Saya mohon maaf ya Mungkin disini Ada para Ustadz ulama Mungkin nanti Maaf ya Semoga Allah Menyayangi Ustadz Abdul Somantaf Itu yang kedua Dihisap Ustadz maaf Kalau menyimak Tayangan ini nanti ya Ustadz Adi Hidayat Itu kedua Pasti Bagim ya kan Nggak kuat Saudara Pengen saya dihisap ya Sama Ada yang masuk Sorga Dengan kedudukan Tinggi Karena ilmu Agama Dan dakwahnya Tapi ada yang Allah berfirman Kadab Dusta kamu Kamu belajar Agama Dan dakwah Karena ingin disebut Halim Ingin disebut Ustadz Kiai Beken Ingin disebut Ulama Da'i Kondal Dusta kamu Diseret Terkelungkup Jadi ahli neraka Tidak kurang ilmu Agamanya Tidak kurang Dalilnya Tidak kurang dakwahnya Yang kurang satu saja Apanya Yang dicari Ternyata bukan Allah dari dakwah itu Dicarinya adalah Kekaguman orang Pujian orang Bangga Disebut Da'i Senang diundang Kesana sini Bangga Ketika banyak Yang dengar Ah Allah tidak suka Termasuk yang baca Quran Ada yang masuk neraka Padahal tahsinnya Sempurna Hapalannya Banyak Suaranya Merdo Kenapa Karena lebih suka Disebut Khori Khori'ah Hafiz Hafizah Dusta Diseret Tertelungkup Kenapa Tidak kurang Agamanya Tidak kurang Baca Qurannya Hapalannya Kurang satu saja Apa Hatinya Senang banget Cari kedudukan Di hati manusia Tau yang Ketiga dihisap Adalah Dermawan Ada orang yang Sedekah Terus sedekah Sedekah Kemana-mana Ketika di akhirat Ditampakan nikmat Dia mengakuinya Apa yang kau lakukan Tidak ada Satupun Kesempatan sedekah Kecuali saya sedekah Saya lakukan Karena engkau Ya Allah Allah tahu Segala isi hati Kadam Dusta Kamu Kamu sedekah Karena ingin disebut Dermawan Dan demikianlah Orang-orang Menyebutmu Di dunia ini Sebagai Dermawan Di sisi Allah Tidak Diseret Dalam Teradam Terlungkup Masuk neraka Padahal Dermawan Luar biasa Kenapa Hatinya Lebih menikmati Penilaian orang Pujian orang Kekaguman orang Ini petaka Apakah kalau kita berbuat baik Kita pasti bahagia Jawab hadirin Jangan bikin saya emosi Udah malam Apakah kalau kita berbuat baik Pasti bahagia Tadi kan syaratnya dua Niat dan benar Kalau Tidak gini aja lah Daripada kita berdebat Ini gini Bu Bu Kalau ibu masak Untuk suami Pak Ini hari ahad nih Besok ya Ceritanya Surprise Pak Saya udah masak Masakan spesial Untuk sarapan kita Pagi ini Ini adalah masakan Kesukaan Papa Suami langsung Begini Aduh Ibu kok gak Bilang-bilang Namanya juga Surprise Masa bilang-bilang Emang kenapa Pak Pagi ini Saya udah ada Janji Sama teman-teman Sepedahan Mau makan Mau makan bubur Sama-sama Jujur Jangan langsung Solehah Yang asli dulu Gimana perasaan Ibu Udah masak Suami ternyata Punya janji Jujur Gimana Diam Lelaki Apa bu Kecewa Terus Mangkel Jengkel Apalagi bu Wajahnya juga Besar Kapok Gak akan dimasakin lagi Itu Masak buat suami Berbuat baik Tapi kenapa Ujungnya jadi Begitu Jengkel Kesel Kecewa Sakit hati Gak akan dimasakin lagi Kenapa Karena kurang Memang Kalau ibu-ibu Yang ikhlas Bagaimana Begini Wah Kita sarapan Duh bu Maaf Kenapa Saya ada Janji Oh Papa sudah ada Janji Pak Ingat ya Dalam Islam Janji Adalah Utang Papa lebih Wajib Memenuhi Janji Daripada Makan bersama Saya sekarang Tapi ibu Sudah masak Capek Tenang pak Saya masak Saya niatkan Jadi amal soleh Allah sudah Menyaksikan Saya masak Allah tahu Saya ingin Membahagiakan Papa Tapi takdirnya Belum hari ini Dimakan Berangkat sayang Jangan ragukan Perasaanku Bagaimana Bagaimana Saya tahu Pikiran Bapak Bapak Kok istri saya Enggak gitu Dengar ya Ini Cerita Orang Ikhlas Ngarang Saya Semua orang Sudah senang Hanya Cerita Orang Ikhlas Belum Ketemu Saya juga Dengan Yang kayak Gitu Tapi Sudah Senang Apalagi Kalau kita Ketemu Orang Ikhlas Auranya Itu Beda Orang Ikhlas Hatinya Tenang Bahagia Latang Menyebar Kenapa Rasulullah Kalau sahabatnya Berjumpa Semua senang Karena Rasulullah Orang Ikhlas Orang Ikhlas Itu Beda Auranya Menyebar Membuat Kita Senang Berjumpa Dengannya Ketemu Orang Ikhlas Lebih Bahagia Apalagi Kalau Kita Yang Jadi Orang Ikhlas Masya Allah Selesailah Ribet-ribet Itu Bu Kenapa Jadi Bengong Begitu Makanya Udahlah Nggak Usah Terlalu Pusing Dengan Dunia Ini Kita Kerja Keras Dan Sebagainya Tapi Niatnya Sebagai Amal Soleh Jadi Mari kita Niatkan Semuanya Lillahi Ta'ala Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Udah Itu Saja Sekarang Luruskan Niat Beda Rasanya Kalau Sudah Lurus Niat Bangun Tidur Lalu Kita Ke Toilet Bersih Bersih Mandi Kalau Mau Mandi Sebelum Tahajud Niatkan Ya Allah Saya Berniat Membersihkan Diri Ini Karena Engkau Terimalah Jadi Amang Soleh Ya Allah Agar Saya Bisa Mengabdi Kepadamu Dengan Sungguh Sungguh Beda Itu Kemudian Kemudian Berwudu Niatkan Ya Allah Tidak Perlu Dizaharkan Ya Apalagi Kalau Di Toilet Hati Itu Ya Rob Saya Berwudu Rasulullah Menyuruh Berwudu Engkau Memerintahkan Saya Lakukan Berwudu Ini Semata-mata Hanya Engkau Ya Allah Terimalah Wudu Saya Ini Ya Allah Rasakan Bagaimana Berwudu Itu Enak Hadir Jatuhnya Air Dari Tangan Jatuhnya Air Dari Kumur Kumur Jatuhnya Air Membasuh Wajah Terasa Ini Itu Bagian Karunia Allah Menjatuhkan Dosa-dosa Kita Kan Jatuhnya Air Itu Menggugurkan Dosa Sempurnakan Tanpa Harus Berlebihan Coba Sedikit Orang Yang Berwudu Dengan Niat Cari Ridho Allah Kalau Niat Cari Ridho Allah Wudu Bekal Bagus Bekal Enak Coba Saja Rasakan Ya Allah Saya Niat Engkau Memerintahkan Wudu Rasulullah Memberi Contoh Saya Lakukan Ini Karena Engkau Ya Allah Wudu Itu Kan Penggugur Dosa Jarang Pak Orang Melakukannya Kalau Orang Tidak Jelas Niatnya Pasti Wudunya Cepta Kecepluk Kecepluk Asal Aja Mau Solat Bulatkan Di Hati Ya Allah Saya Niat Tahajud Semoga Engkau Ridho Terimalah Tahajud Saya Ini Ya Allah Itu Beda Dengan Orang Yang Mengerjakan Solat Apa Bedanya Mengerjakan Solat Dengan Mendirikan Solat Beda Dari Niat Orang Mengerjakan Solat Solifadur Duh Solifadur Allah Eh Udah Belum Patihannya Kayaknya Udah Sih Udah Agak Lama Pasti Udah Allah Begitu Dia Ngomong Sendiri Tidak Jarang Lagi Ruku Baca At-Tahiyat Baru Tau Sadar Ketika Telun Eh Salah Semi Allah Haliman Hamidah Berapa Banyak Kita Solat Dan Kita Tidak Menyadari Kita Sedang Solat Betul Apa Ini Apa Itu Rogi Kita Belum Tentu Panjang Umur Padahal Hidup Ini Hanya Nunggu Waktu Solat Hidup Ini Nunggu Waktu Solat Subuh Kita Tunggu Sudah Selesai Subuh Kita Tunggu Solat Sambil Kita Isi Dengan Amal Solat Lainnya Apakah Amal Solat Ngurus Keluarga Apakah Amal Solat Berdagang Apakah Amal Solat Ngantor Apakah Amal Solat Belajar Ngajar Itu Amal Solat Nanti Solat Lagi Tunggu Lagi Waktu Asar Dengan Amal Solat Yang Lain Ya Begitulah Hidup 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 Kan Wama Solat Jinn Nawal Inf Illali Yabur Dia Adalah Sekali Kali Kuciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepada Allah Tentang Rejeki Enang Kita Diciptakan Lengkap Dengan Rejeki Kita Jangan Takut Tidak Ada Rejeki Takut Tidak Jadi Amal Solat Rejeki Kita Halo Eh Ini Serius Kita Capek Capek Mikirin Yang Udah Dijanjikan Oleh Allah Kita Ini Diciptakan Ini Sedikit Mengulang Dari Solat Nanti Kita Terusin Dengar Dulu Bagi Yang Cemas Tentang Rejeki Tenang Waktu Kita Dirahim Ibu Ingat Tidak Enggak Maksud Ingat Dirahim Rejeki Kita Ada Atau Tidak Jawab Ada Atau Tidak Cukup Atau Tidak Mana Yang Hebat Janin Cari Rejeki Rejeki Ngedeketin Janin Jawab Janin Nyari Rejeki Atau Rejeki Ngedeketin Janin Boroboro Mikirin Rejeki Otaknya Juga Belum Jadi Rejekinya Udah Ada Sebelum Otak Ini Jadi Rejeki Udah Ada Bertemunya Sel Pelur Dengan Sperma Itu Pasti Pake Energi Ada Tenaganya Itu Ada Rejekinya Sampai Kita Sembilan Bulan Dirahim Enggak Bisa Kemana Mana Rejeki Yang Datangnya Lahir Ke Dunia Jadi Bayi Waktu Kita Bayi Rejeki Kita Ada Atau Tidak Langsung Ibu Mengeluarkan Air Susu Dari Air Susu Membesar Rambut Gigi Tunggu Tapi Ada Bayi Yang Ibunya Melahirkan Tidak Mengeluarkan Air Susu Gimana Itu Nasi Bayi Ayo Gimana Sapi Handirin Sapi Yang Mengeluarkan Jadi Mana Yang Ngedeketin Bayi Ngedeketin Sapi Atau Sapi Ngedeketin Bayi Jawab Coba Dibikir Masa Yang Gini Aja Jadi Yang Jelas Gimana Ini Bayi Ngedeketin Sapi Sapi Ngedeketin Bayi Sapi Ngedeketin Bayi Tidak Perlu Sapi Sapi Perlu Bukan Susunya Air Susunya Mengapa Ini Suka Sapi 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 Di Selandia Baru Bayinya Di Padang Demi Allah Dia Akan Datang Kesini Ada Sahabat Kita Ustadz Reza Yang Punya Peternakan Sapi Perah Di Selandia Baru Ya Saya Kesana Ini Sapi Segini Banyak Dikemanakan Air Susunya Jawabnya Apa Diekspor Masya Allah Sapinya Di Ujung Tapi Yang Punya Rezekinya Demi Allah Datang Kesini Pakai Kontainer Dibawa Ke Pelabuhan Masukkan Ke Grosir Bawa Ke Supermarket Dibeli Bawa Ke Dapur Masukin Botol Masuk Tuh Jadilah Segede Gini Jadi Sekarang Bapak Mengerti Kenapa Manusia Tidak Boleh Nikah Sama Sapi Tidak Saudara Sepersusuan Bukan Karena Beda Jenis Ini Ketinggian Ilmunya Nih Nih Pak Saya Saya Umur Sekarang Mau Masuk 62 Tahun Tiap Hari Minum 62 Tahun Tidak Pernah Mata Airnya Dimana Siapa Yang Nimba Siapa Yang Mensterilkan PH Hanya Jadi Tujuh Demi Allah Dateng Barusan Saya Dijamuk Tapi Saya Lihat Meja Makan Ya Allah Engkau Datangkan Kesini Kepala Ikan Pak Itu Saya Tidak Tau Ijin Tidak Kepada Orang Tua Ikan Yang Anaknya Terbunuh Ikan Mati Gara Gara Ada Saya Belum Lagi Kare Duk Tadi Kacangnya Dari Mana Garamnya Dari Samudera Mana Terasinya Dari Mana Asemnya Dari Gunung Mana Cabainya Ngumpul Di Meja Demi Allah Tiap Hari Kita Dijamu Oleh Allah Seperti Benar Benar Atau Benar Puluhan Tahun Masa Masih Curiga Terus Masa Curiga Malah Gak Mungkin Kita Curiga Ke Allah Rezeki Itu Urusan Allah Urusan Kita Jadi Amal Atau Tidak Jangan Takut Tidak Punya Rezeki Tapi Takut Tidak Punya Jujur Tidak Punya Benar Dalam Niat Dan Cara Ngejemput Rezeki Itu Kerjaan Kita Jangan Takut Tidak Punya Rezeki Takut Tidak Punya Syukur Kalau Dikasih Oleh Allah Dikasih Rezeki Itu Pasti Tapi Syukur Itu Amal Kita Menderita Bukan Kurang Rezeki Pak Kurang Syukur Benar Sibuk Aja Mikirin Yang Tidak Ada Wah Rugi Kenapa Rugi Harusnya Saya Untung Tujuh Juta Tapi Sekarang Untung Tiga Juta Kata Siapa Harusnya Tujuh Juta Ngarang Kalau Belum Ada Belum Jadi Rezeki Kita Harusnya Harusnya Kan Ada Yang Kayak Gitu Pak Kita Harusnya 20 Juta Kata Siapa Kalau Allah Mau Ngasih Tiga Juta Tiga Juta Yang Datang Yang Gak Ada Jangan Jangan Dianggap Sudah Rezekimu Karena Ada Harusnya Saya Dapat Tuan Kata Siapa Kalau Sudah Waktunya Dapat Dia Dapat Segitu Tapi Kita Hobinya Ngarang Bukan Mensyukuri Yang Ada Tapi Simuk Aja Dengan Yang Tidak Ada Ya Kak Jangan Takut Tidak Punya Rezeki Takut Tidak Punya Sabar Ketika Allah Memang Sedang Menahan Rezeki Kita Sesuka Allah Ayah Kopit Kemarin Wah Bisnis Kami Rugi Apa Rugi Sok Tau Tapi Usaha Kami Jadi Untungnya Sedikit Emang Bagiannya Segitu Kemarin Itu Kopit Itu Bagian Mantab Namanya Makan Tabungan Tapi Tabungan Saya Habis Berarti Manset Makan Aset Jual Sepeda Jual HP Waktunya Jual Jual Laja Lalu Juga Lahir Ngebawa HP Benar Relax Saja Kalau Lagi Bikin Sulit Kerja Yang Bagus Banyak Tobat Nikmati Kesulitan Tuh Buktinya Covid Gak Jelas Pada Kemana Si Virus Ya Kan Ya Kan Bingung Semuanya Juga Kemana Dia Jangan Sotoy Biasa Aja Giliran Diambil Oleh Allah Yaudah Gak Apa Tukang Parkir Banyak Mobil Tuh Gak Pernah Sombong Ganti Ganti Gak Tak Kabur Diambil Sampai Habis Gak Menderita Tuh Belajar Harus Harus Tukang Tukang Parkir Bertubi Tubi Diambil Mobilnya Tenang Aja Karena Bukan Punya Dia Ya Kan Kalau Allah Mau Ngambil Ya Suka-suka Yang Punya Enak Aja Nyebut Musibah Wah Saya Kena Musibah Dompet Saya Hilang Uang Saya Hilang Dua Juta Ya Kalau Allah Mau Ngambil Ya Udah Gak Usah Dipikirin Udah Gak Ada Masa Dipikirin Ya Mau Ngapain Mikirin Yang Diambil Oleh Allah Mending Mikirin Yang Ada Halo Coba Kalau Dompet Hilang Sabar Atau Syukur Dia Takut Salah Jawab Dia Nyebut Syukur Takut Hilang Betulan Nyebut Sabar Takut Salah Ayo Kalau Dompet Hilang Sabar Atau Syukur Ya Sabar Dan Bersyukur Benar Banyak Mana Kalau Dompet Hilang Banyak Sabat Banyak Syukurnya Jawab Ini Berat Gini Caranya Kalau Dompet Hilang Lihatnya Yang Nggak Hilang Alhamdulillah Yang Hilang Cuma Dompet Nya Nggak Dengan Celananya Gitu Bagaimana Kalau Hilang Dengan Celananya Alhamdulillah Untung Saya Nggak Kebawa Gitu Lebih Banyak Yang Disisakan Oleh Allah Daripada Yang Hilang Benar Dan Kalau Memang Udah Waktunya Hilang Pasti Hilang Selesai Kenapa Pakai Capai Mikirin Yang Nggak Ada Piring Pecah Udah Waktunya Nih Kacamata Ada Waktunya Dia Pecah Emang Nempel Terus Umur Hidup Ada Waktunya Pindah Pindah Ban Meletus Udah Pasti Rejeki Tukang Tambal Ban Gembira Kita Itu Alhamdulillah Kenapa Gembira Ban Meletus Berarti Kita Bagi Rejeki Dengan Tukang Tambal Ban Saudara Kita Happy Udah Nyampe Kesana Pak Ada Berapa Bocornya Hanya Satu Pak Tambahin Dong Kita Kita Suka Minta Tambah Berapa Ini Pak 30.000 Bayar 50.000 Nambah Sendiri Tidak Kan Bisa Benar Alhamdulillah Kata Tukang Tambah Ya Allah Ini Motor Sejujurnya Jelek Tapi Yang Punyanya Bagus Akhlaknya Ganti Ya Allah Motornya Dengan Motor Bagus Tuh Doanya Di Ijabah Bapak Nanti Ada Rezekinya Dapat Motor Bagus Daripada Wuh Meletus Lagi Dasar Motor Jelek Di Inyok Masuk Kaki Dia Kedalam Jari Jari Infeksi Tetanus Diamputasi Sudahlah Nikmati Hidup Ini Benar Kalau Lagi Diambil Rezekinya Oleh Allah Ya Yang Punyanya Juga Allah Apain Si Nyebut Musibah Si Itu Pinye Buang Ke Saya Tapi Dia Memulangin Ya Udah Syukurin Yang Ada Mengapain Mikirin Luang Yang Gak Ada Namanya Juga Untung Bukan Kita Yang Pinjem Ke Orang Halo Ya Jadi Gimana Doa Ya Tagih Tagih Baik Baik Kalau Belum Bisa Beri Kelapangan Kalau Dia Udah Nggak Berdaya Halal Enak Aja Ngomong Gitu Ya Enak Aja Kan Cerama Ya Terserah Kalau Mau Menderita Mengapain Dunia Ini Bikin Stres Ya Kan Rasulullah Selewas Salam Itu Kalau Punya Hasil Gonima Rasul Itu Kaya Raya Seperlima Dari Gonima Itu Kan Untuk Rasulullah Ada 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 Orang Datang Mau Mas Bukan Dipilih Mas Yang Kecil Kecil Enggak Rasul Ambil Ambil Sedekat Rasul Enggak Punah Diitung Model Kita Kita Masuk Ke Saku Rabah Rabah Dulu Tarik Makanya Hidup Kita Mengerita Karena Kita Benar Benar Lengket Sama Dunia Ini Gak Usah Biasa Biasa Sama Dunia Ini Cuma Mampir Aja Jangan Lengket Sama Dunia Ini Penyebab Kita Menderita Dengan Dunia Itu Karena Kagum Kepada Dunia Dan Lengket Di hati Kita Gak Usah Kagum Dunia Ini Kalau Ada Harga Sesayap Nyamuk Saja Orang Orang Yang Ingkar Itu Gak Dikasih Minum Walaupun Seteguk Saking Gak Ada Harganya Dunia Mau Kabir Zolimin Munafikin Orang Yang Durjana Orang Yang Mengingkari Allah Kasih Aja Dunia Ini Gak Gak Dibawa Kemana Mana Paling Ngaku Ngaku Aja Begitu Kasih Asam Murat Gak Mau Dia Makan Kacang Kacangan Kasih Kolesterol Sama Saya Juga Udah Tadi Saya Ngomong Apa Jadi Kesini Ceramanya Dah Jadi Gimana Sekarang Ya Sekarang Kita Usahakan Apapun Yang Kita Lakukan Cari Ridho Allah Aja Bapak Kenapa Bapak Ngantar Anak Ya Anak Titipan Allah Saya Kepala Keluarga Saya Harus Berikan Apakah Bapak Berbuat Baik Ke Keluarga Supaya Dihargai Keluarga Bukan Urusan Saya Urusan Saya Adalah Mendidik Memberi Contoh Kepada Keluarga Berbuat Yang Sebaik Baiknya Supaya Allah Ridho Saya Tidak Bisa Membuat Istri Jadi Solehah Tidak Bisa Membuat Anak Jadi Soleh Tidak Mungkin Saya Tidak Sanggup Membulak Balik Hati Yang Kuasa Menyelehkan Itu Hanya Allah Tugas Kita Jadi Orang Tua Bukan Menyelehkan Anak Menyelehkan Diri Sendiri Sambil Ikhtiar Memohon Kepada Allah Agar Anak Anak Jadi Soleh Soleh Begitu Pak Abang Nggak Bisa Ngotot Saya Kawan Soleh Gimana Nyelehin Anak Nyelehin Diri Aja Nggak Bisa Eh Kakek Kalau Nyebut Kakek Itu Doa Supaya Penyak Umur Ya Oh Jadi Gembira Lah Iyan Kita Nih lelaki dulu Sebagai kepala keluarga Kenapa kita bekerja Bekerja tuh Amal soleh Menjemput Rejeki Rejeki udah ada Kita jemput Supaya jadi Amal soleh Jumlahnya Terserah Allah Apakah kita Penting jadi orang Kaya Enggak Enggak penting Yang penting Adalah Cukup Nggak mungkin Kita kaya Semuanya Bukan Tidak mungkin Menurut Menurut Allah Mungkin semuanya Mudah Tapi Allah Membagikan Kekayaan Beda-beda Karena Bahagia Tidak identik Dengan kaya Kalau bagi kita Yang penting Tiap perlu Bukan ada Cukup Ada juga Kalau nggak cukup Stres Pak Perlu Dua juta Ada dua ribu Stres Udah Kita niatkan Kerja Ya Allah Saya bekerja Semoga Engkau Ridho Datang ke kantor Lebih awal Disiplin Bapak kau Disiplin banget sih Pengen jadi Karyawan teladan Ah Nggak ada urusan Saya disebut Karyawan teladan Nggak ada urusan Saya bekerja Sebaik mungkin Karena Allah Allah Memerintahkan Surat Surat Al-Baqarah 291 Dan berbuat Baiklah kalian Sempurnakan Profesional kalian Karena Allah Mencintai orang Yang profesional Kita disiplin Bukan untuk Gaji Kita jujur Bukan untuk Karir Untuk apa Allah Nyuruh Nanti gimana dong Perkara Karir Bapak Ah Kecil Karir Terserah Allah Yang penting Kerja saya Jadi amal Soleh 8 jam Kerja Jadi amal Soleh Tapi gaji sedikit Gak ada masalah Gaji sedikit Yang penting Penghasilan Besar Yang penting Cukup Allah Ngasih rejeki Nggak harus lewat Gaji aja Kalau ngandelin gaji Udah dari dulu juga Udah pada meninggal Kelaparan Banyak yang Nggak punya gaji Tetap aja hidup Benar Benar atau Benar Tenang Pak Kerja itu Untuk amal Soleh Jangan kerja Untuk karir Jangan kerja Untuk penghargaan Jangan kerja Untuk jabatan Kerja itu Supaya Allah Ridho Ini temen saya Junior saya Sekarang dia naik Jabatan Nggak apa-apa Sesuka Allah Naik-naikin Siapa yang Allah Kehendaki Ya Nggak ada urusan Kita dengan iri Dengki Kita fokus aja Kerja benar Niat benar Diberi nikmat Kita bersyukur Diuji kita Bersabar Diambil kita Ridho Ayo saja Kita hantam Bahagia itu Di kantor Dan Allah Akan mencukupi Nanti Enak Pak Nggak ada ribetnya Nggak ada iri Dengki Mau ngapain Iri Dengki Allah ngebagiin Sesuka Allah Kenapa kita yang Wuring-wuringan Benar Tetangga Mau dikasih Mobil baru Yaudah Kenapa Bapak yang Jadi melotot Temen naik Pangkat Ibu naik Tensi Apa-apahan Nggak nyambung Begini Karena ada yang Begitu Pak Ingat Jaman SMA Anak-anak Sekalian Nilai terbaik Di kelas ini Diperoleh Oleh pelajar Fulan Dengan nilai 85 Hah Dia 85 Nggak mungkin Nggak mungkin Ada yang Nggak rela Aneh Nggak mungkin Dia 8 Pasti guru Nggak adil Oh anak-anakku Sekalian Ibu salah nilai Tuh kan Apa kata gue juga Nggak mungkin Nggak mungkin Bukan 85 95 Di belakang Terlentang dia Aneh Orang nilainya Naik Dia tensinya Naik Ngapain juga Kita dengki-dengkian Ya Halo Eh besok Mau pilpres Ya Saja Tenang Jangan tegang Jangan tegang Kok ngapain tegang Pertama Bukan saudara Capresnya Ya kan Yang kedua Kita belum tentu Gitu Lagi Februari Tahun depan Ya kan Mungkin Desember Pada mati kita Yang ketiga Tuhan Allah Bukan presiden Mau siapapun Presidennya Tetap saja Yang menjamin Kita adalah Allah Karena takdirnya Kita di Indonesia Kayak gini Mau milih Niatkan aja Jadi Amal Saleh Kira-kira Mana Terserah Saudara Belajari saja Akhlaknya Kemudian Istiqorah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Karena episode Di Indonesia Begini Bismillahirrahmanirrahim Peres Udah gitu Ya udah Gak usah dibahas Siapapun Nanti yang jadi Ya terserah Allah Karena jabatan Presiden itu Bukan Tanda Kemuliaan Tapi Tanda Beratnya Ujian Bayangin 270 juta Nanti harus Dipertanggungjawabkan Makanya Saran saya Gak usah mau Bapak jadi presiden Siapa yang mau milih Ya kan Jawatannya sebentar Makanya Siapapun Nanti yang jadi presiden Di antara Tiga itu Tetap Kita doakan Kebaikan Gak ada ruginya Ngedoakan Gak boleh Kita sebel-sebelan Lu ngapain juga Aduh langsung Wajahnya cerah Tidak ada lagi Kecebong Dan kampret Karena sudah bersatu Namanya Kecepret Udah lah Saya puas ngomong ini Saya gak rela lah Bangsa kita Umat Jadi berpecah berlah Hanya karena urusan Beres sebentar kok pak Udah ganti-ganti presiden Udah sering Betul Kalau kita ingin Bahagia selamat Dekat aja dengan Allah Pemilik langit Dan bumi Kita tercukupi Mau presiden Siapa aja Kalau Allah Mau ngangkat Derajat Kita langkat Kalau Allah Mencukupi Cukup Itu urusan dunia Tinggal istikoro Udah gak usah Ngebahas Gitu-gitu Pilih yang Kira-kira bisa Tanggung jawab Dunia akhirat Dah gitu aja Lanjut Udah habis nih Jadi jam sembilan Disini biasa tidur jam berapa Sebelas Saya jam sembilan Bobo Udah waktu tidur nih buat saya Pantus udah kunang-kunang Baik Bapak Ibu Jadi sekarang Niatkan semuanya Kalau istri bagaimana Sama Ibu Bu Suami Bagi Ibu Apa artinya Suami itu Apa sih Bagi seorang istri Sebagai apa Diam lelaki Apa Bu Imam Terus kemarin Imam Romadot Gak peres-peres Cuma inah Atau inah aja Gak ada perkembangan Teori Sebagai imam Faktanya Maru berat Ibu Kalau nganggap Suami Ibu Sebagai imam Ibu bekal menderita Walaupun benar Suami itu Harusnya jadi imam Mau tau Bu Supaya Ibu bahagia Jangan terlalu cinta Sama suami Model ini Ibu maaf ya Model-model ini Gak bisa diharapkan Boro-boro Ngebahagiain istri Ngebahagiaan diri sendiri Jadi susah Wajah-wajah ruwet Bu Mau bahagia Suami itu Sebagai Ladang amal Pegang itu Kebaikan suami Ibu syukuri Amal soleh itu bagi Ibu Ibu dapat kebaikan Kekurangan Dan kesalahan suami Ibu bersabar Dan Ibu bantu Suami jadi lebih baik Itu pahala Buat Ibu Jadi kelebihan Dan kekurangan Semuanya jadi Pahala Buat istri Kalau diniatkan Jadi amal soleh Ibu gak bisa Ngebulak balik hati Suami Ibu pengen disayang Suami Pengen disayang Suami Jawab Pengen dicintai Suami Gimana caranya Sebutin Bingung dia Lihat Bingung Mikir Coba sebutin Gimana caranya Supaya dicintai Suami Sebutkan Dan-dan Gak ngepek Caranya Bu Kalau ingin Suami Ibu Sayang ke Ibu 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 Harus jadi Orang yang Disayang Allah Cuma Allah Yang bisa Membulak Balik hati Suami Ibu Mau centil Mau genit Gak ngepek Bu Tapi Kalau Ibu Melakukan Kebaikan Sebagai Seorang Istri Ikhlas Masaknya Ikhlas Saya Masak Untuk Suami Karena Engkau Ya Allah Semoga Engkau Ridho Saya Dandan Semoga Engkau Ridho Perkara Suami Mau Ngelirik Atau Tidak Mau Muji Atau Tidak Itu Urusan Amal Suami Urusan Ibu Dandan Supaya Allah Ridho Coba Apakah Boleh Seorang Wanita Dandan Bolehkah Seorang Wanita Ingin Kelihatan Cantik Untuk Siapa Suami Siapa Jadi Emosi Saya Pak Yang Benar Bu Ibu Kalau Di rumah Pakai Daster Lepet Keluar Dandan Ya Udahlah Pasrah Aja Saya Inginnya Istri Saya Solehah Udah Solehah Rupawan Baik Hati Hafizio Gimana Justru Yang itu Kan Gak Mau Sama Bapak Terima Yang Ada Jadikan Pahala Sahabat Ibu Ibu Udahlah Gak Usah Ngarap Apa-apa Dari Suami Namanya Juga Gak Bisa Diharapkan Jadi Gimana Berbuat Baik Aja Lakukan Aja Tapi Suami Saya Gak Menghargai Gak Apa-apa Yang Penting Allah Nerima Jadi Amal Soleh Nanti Ada Waktunya Ada Saatnya Allah Membulak Balik Hati Suami Sabar Aja Lakukan Aja Terus Tiap Detik Saya Udah Berbuat Saya Disalahkan Suami Terus Pahala Sabar Berguguran Dosa Ibu Tenang Aja Semua Letihnya Semua Sakitnya Semua Capeknya Semuanya Ada Catatannya Di sisi Allah Kalau Ikhlas Sama Kita juga Lelaki Pak Gak Usah Kita Ngarap Ngarap Ingin Disebut Suami Sejati Menjuang Gak Usah Kita Jadi Lelaki Terbaik Dalam Pandangan Allah Cukup Istri Saya Suka Ngebanding Banding Sama Suami Tetangga Gak Apa Jadi Tetangganya Juga Gak Gak Sama Dia Gak Usah Sakit Hati Tadi Saya Cerita Ada Seorang Bapak Bapak Sheikh Umur 70 Tahun Tapi Fresh Segar Awet Muda Ditanya Sheikh Apa sih Rahasianya Kok bisa Awet Muda Segar Sehat Terus Rahasianya Cuman Satu Apa Saya Saya Tidak Suka Berargu Tidak Suka Berdebat Sederhana Saja Hah Masa Sheikh Hanya Dengan Tidak Berdebat Kemudian Jadi Sehat Jadi Awet Muda Bagaimana Mungkin Saya Setuju Dengan Saudara Setuju Peres Namanya Juga Tidak Suka Berdebat Makanya Dikeluar Dah Udah Pak Usah Berdebat Sama Istri Itu Udah Setuju Bapak Ini Gimana Jadi Suami Harusnya Jadi Tulang Punggung Harusnya Jadi Contoh Mana Kayak Gini Saya Setuju Dengan Setuju Setuju Dari Kemarin Setuju Setuju Benar Ibu Benar Dahlah Mau Ngapain Kita Yang Penting Itu Jadi Orang Baik Orang Mau Menghargai Kebaikan Kita Atau Tidak Terserah Bukan Urusan Kita Kita Udah Berbuat Orang Berterima Kasih Atau Tidak Bukan Urusan Kita Orang Lain Mau Beles Budi Atau Tidak Itu Urusan Dia Urusan Kita Berbuat Baik Setiap Waktu Supaya Allah Ridho Begitu Gak Usah Risau Dengan Yang Akan Datang Namanya Juga Yang Akan Datang Kan Belum Ada Benar Aduh Gimana Ya Kalau Saya Pensiun Ya Saya Gak Tau Sudara Belum Pensiun Kan Anda Tuh Pak Yang Suka Stres Sebelumnya Bagi Kuliah Semester Tiga Gimana Ya Kalau Saya Kuliah Nanti Dapat Kerjaan Atau Enggak Saya Gak Tau Sudara Semester Tiga Bagaimana Jangan Saya Tidak Dapat Kerjaan Jangan Merah Sekarang Aja Kuliah Yang Benar Ibadah Yang Benar Akhlak Yang Benar Besok Lusa Allah Yang Atur Kalau Kita Mensyukuri Hari Ini Penuh Dengan Amal Soleh Jaminan Allah Besok Lusa Allah Yang Akan Memberikan Yang Terbaik Gak Usah Risau Segala Kejadian Itu Dalam Denggaman Allah Segala Karunia Itu Milik Allah Gak Usah Risau Hadirin Risau Itu Kalau Tidak Jadi Amal Soleh Jelas Pak 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 Udah Jauh Jauh Nih Saya Disini Padatkan Jam Demi Jam Menit Demi Menit Kalau Bisa Detik Demi Detik Jadi Amal Soleh Itu Kerjaan Kita Luruskan Niat Lihat Sampah Pungut Ya Allah Engkau Takdirkan Saya Melihat Sampah Amir Masukkan Ketempat Sampah Tidak Usah Diposting Ini Sampah Melih Siapa Nih Mungkin Ada Kalanya Untuk Dakwah Tapi Sudahlah Masuk Ke Toilet Dimana Misalkan Toilet Masjid Ada Peninggalan Orang Lain Yang Berkesan Apalagi Tunggu Diposting Gimana Jijai Sudah Rezeki Saudara Melihat Dia Ambil Bersihkan Punya Minyak Wangi Gak Usah Ketawa Mau keluar Ada Kecua Telentang Gini Gini Kebetulan Bukan Enggak Takdir Allah Kita Ketemu Dengan Kecua Telentang Dia Telungkup Susah Apa yang Kebayang Jujur Ha Ayo Ayo Apa 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 Kecua Jangan Langsung Soleh Yang Asli Dulu Malikinlah Siapa Tahu Dia Mau Nikah Di Ruang Sebelah Ya Kan Atau Mungkin Dia Orang Tua Yang Baru Melahirkan Kita Enggak Tahu Ya Kan Kecua Masuk Kalau Juga Dia Bertasbih Takdirnya Kita Melihat Dia Cuman Satu Gak Bisa Telungkup Kenapa Gak Kita Tolong Siapa Tahu Itu Yang Membuat Kita Dibayarin Hutangnya Karena Kita Ikhlas Waktu Itu Kebetulan HP Ketinggalan Jadi Gak Bisa Posting Ini Posting Ini Menghancurkan Amal Hadirin Kalau Gak Hati Hati Ya Kan Asik Hadirin Udah Udah Hidup Ini Hanya Buat Sibuk Beramal Cari Terus Kayak Pake Radar Di Sini Apa Yang Bisa Kita Lakukan Lihat Orang Lain Senyum Senyum Tersedekah Bisa Senyum Dia Gak Ngebales Biarin Bibir Kita Kan Yang Ini Kenapa Kita Mikirin Bibir Orang Ameh Kenapa Kita Harus Membuat Orang Harus Senyum Ke Kita Yang Harus Kita Yang Senyum Benar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kebar Salam Dia Gak Ngejawab Kurang Ajar Kata Siapa Kurang Ajar Siapa Tau Dia Kurang Pendengaran Atau Mungkin Sedang Fokus Memikirkan Masalah Kenapa Jadi Buruk Sangka Tugas Kita Kan Berbuat Kebaikan Bukan Maksa Orang Ngejawab Benar Sederhana Hidup Ini Hadirin Kita Menderita Karena Kita Ngarep Ngarep Dari Makhluk Bukan Ngarep Ngarep Dari Allah Ibu 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 Dandan Mas Gimana Penampilan Saya Gak Usah Nanya Itu Jadi Masalah Lagi Dah Dandan Nanti Disebut Kesemak Sakit Hati Enak Hadirin Terus Saja Kita Dimanapun Ada Yang Kita Pikir Pikiran Baik Bicara Bicara Yang Baik Gak Usah Segala Ditanya Kalau gak Jadi Amal Soleh Ketemu Teman Udah Lama Weh Udah Meninggalkan Dunia Hitam Kan Teman Berubat Ngapain Nyebut Itu Jadi Orangnya Malu Disangka Ahli Masyiat Udah Gak Usah Rewel Gak Usah Segala Nanya Gak Usah Segala Diceritain Tidak Usah Segala Ingin Tahu Kalau Tidak Jadi Amal Soleh Kita Tidak Usah Ingin Tahu Tetangga Beli Itu Dari Mana Nyecil Berapa Mau Apa Bang Turunin Bang Amal Soleh Siapa Lagi Yang Naikin Tadi Udah Dibawa Naik Sendiri Ya Jangan Jangan Siapa Siapa Tahu Beliau Ridho Bahagia Dan Membuat Halo Ridho Ke Kita Udahlah Gak Usah Ribet Kita Kalau Ditraktir Seneng Salah Seneng Tunt Raktil Cajan Sama Sama Giliran Mau Bayar Aduh Saya Ke Belakang Dulu Habis Tinggal Seorang Zolim Justru Orang Takwa Itu Hobinya Kesenangannya Kita Yang Bayari Gimana Kalau Uang Kita Habis Besok Besok Ada Lagi Rejek Itu Emang Berhenti Gitu Kalau Uang Habis Hari Ini Ini Kan Dari Dulu Sering Habis Uang Benar Kenapa Si Allah Itu Ragu Ragu Aja Yang Kita Pikir Dalam Hidup Itu Perintah Allah Bukan Apa Yang Sudah Dijamin Oleh Allah Tenang Tenang Tapi Saya Suka Sakit Hati Oleh Masa Lalu Mau Ngapain Nagi Ingat Masa Lalu Enggak Ada Kerjaan Dulu Saya Punya Rumah Itu Sekarang Udah Dijual Ya Udah Itu Sudah Bukan Rejekimu Lagi Ngapain Si Itu Dulu Asalnya Mau Naksir Sama Saya Namanya Juga Bukan Jodoh Kenapa Suka Capek Capek Dengan Yang Lalu Yang Lalu Sudah Berlalu Selesai Jangan Suka Ngungkit Ngungkit Kamu Punya Pacar Berapa Waktu SMA Mau Ngapain Cari Penyakit Udah Sama Aki Aki Nini Nini Ngebahas SMA Selesai Maaf Kalau Saya Meninggung Berasa Bapak Nggak Bapak Bapak Sangat Menjiwai Ceramain Sampai Masuk Ketenggorokan Udahlah Hadirin Pokoknya Kita Pikirannya Sederhanakan Aja Setiap Waktu Jadi Amal Soleh Belum Tentu Kita Ini Panjang Maaf Ya Pak Saya Mohon Mendoakan Ini Salah Seorang Sahabat Ngantar Ibunya Ke Bandung Ini Baru Saya Dapat Kabar Ngantar Ibunya Ke Bandung Kemudian Saya Olahraga Dulu Ya Olahraga Saja Bersepeda Ini Pesepeda Kemudian Di Nagreg Tiba-tiba Istrinya Dapat Telepon Ini Istrinya Ya Ini Bapaknya Jatuh Dari Sepeda Meninggal Meninggal Tidak Nyangka Keluar Dari Rumah Seperti Biasa Seperti Tadi Tadi Saya Berangkat Saya Pergi Dulu Ya Tiba-tiba Terakhir Itu Pertemuan Kita Kan Gak Tahu Ajal Itu Tiga Rahasianya Satu Waktu Dua Tempat Tiga Cara Kita Bakal Ngedatengin Itu Beliau Ngedatangi Tempatnya Dicabutnya Pasti Kesana Pasti Kesana Kalau Di rumah Sakit Meninggalnya Di tempat Idur Itu Pasti Kesana Orang Akan Mendatangi Tapi yang paling penting Itu Pertemuan Dengan istri Dengan ibu Jadi amal Atau tidak Mudah-mudahan Jadi amal Olahraga Berapa Banyak Yang Olahraga Dan Meninggal Ketika Olahraga Niatkan Olahraga Jadi Amal Soleh Makanya Ini Yang Suka Lari Olahraga Bersepeda Usahakan Niatnya Lurus Ya Allah Saya Niat Berolahraga Semoga Engkau Ridho Tubuh Titipan Ini Menjadi Tubuh Yang Engkau Sehatkan Selain Niatnya Pakaiannya Juga Harus Benar Jangan Sampai Ngetet Kan Ada Itu Sekarang Aku Pakai Jilbab Tapi Jadi Kayak Pakaian Selem Jilbabnya Kecil Dimasukin Ke Leher Bajunya Ngetet Jadi Engkak Cocok Terus Meninggal Di Jalan Gimana Jadi Pahalanya Ya Usahakan Olahraga Juga Niatnya Benar Dan Pakaiannya Benar Caranya Benar Pakai Headset Kesini Jangan Lakulah Mendingan Murotal Aja Bisa Meninggal Ya Kan Lagi Lari Kalau Dangdut Mungkin Meninggalnya Engkau Saya Engkau Laku Dangdut Kayak Apa Tapi Kalau Misalkan Zikir Sepanjang Lari Meninggal Takdinya Lagi Lari Insya Allah Mudah-mudahan Hustul Khotima Kita Tidak Tahu Di Jalan Berapa Banyak Yang Pergi Dari Rumah Dan Tidak Kembali Lagi Termasuk Saya Sekarang Saya Berangkat Belum Tentu Saya Bisa Pulang Ke Rumah Lagi Kalau Takdirnya Saya Meninggal Di Laut Dengan Teman Teman Yang Meninggal Di Sana Nanti Jatuh Kesan Yang Penting Bagaimana Selama Di Penerbangan Di Kendaraan Jadi Amal Soleh Makanya Kalau Bisa Di Mobil Jangan Laku Yang Gak Jelas I Love You Mati Gimana Termasuk Mau Tidur Jadi Amal Soleh Kalau Bisa Wudhu Dulu Gimana Kalau Sudah Wudhu Kemudian Saya Kentut Hati Itu Nusani Ibu Kenapa Dilaporkan Ke Saya Tinggal Dot Selesaikan Dengan Suami Kalau Kentut Sim Bijaksana Aja Wudhu Ya Allah Saya Niat Tidur Tubuh Ini Milik Semoga Dengan Istirahat Ini Besok Saya Lebih Bisa Mengabdi Lagi Padamu Saya Niat Tahajud Ya Allah Hanya Engkau Yang Bisa Membangunkan Terimalah Baca Ayat Kursi Baca Al-Ikhlas Al-Falak Anas Tiupkan Ketangan Sunnah Ini Usapkan Keseluruh Tubuh Sambil Tidur Zikir Saya Sudah Susah Tidur Ya Sudah Zikir Aja Terus Tidur Zikir 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 Nanti Ditidurkan Oleh Allah Enggak Ribet Hidup Ini Kalau Bersama Allah Setiap Saat Enggak Ribet Yang Ribet Itu Kebanyakan Mikir Kurang Zikir Harusnya Bagaimana Stres Itu Kebanyakan Mikir Kurang Zikir Stres Harusnya Bagaimana Hah Banyak Zikir Kurang Mikir Salah Kita Pasti Mikir Terus Harusnya Tiap Mikir Jadi Zikir Ingat Anak Ingat Allah Ya Allah Hanya Engkau Yang Menciptakan Anak Ini Engkau Yang Membulak Balik Hatinya Engkau Yang Menitipkan Ampun Ya Allah Saya Belum Jadi Ayah Yang Baik Ampun Ya Allah Engkau Tahu Saya Belum Jadi Contoh Yang Baik Di Rumah Saya Belum Mendidik Dengan Sungguh Sungguh Saya Belum Mendoakan Dengan Baik Ampun Ya Allah Kalau Lihat Anak Kelakuannya Belum Baik Jangan Nyalahkan Siapa Siapa Salahkan Diri Evaluasi Anak Saya Enggak Jujur Kita Jujur Tidak Apapun Ini Saya Ceramah Gini Apa Yang Bisa Saya Lakukan Saya Ngebulak Balik Hati Bapak Bapak Ibu Ibu Gimana Tahu Juga 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 Tidak Hatinya Dimana Tidak Bisa Saya Begini Hanya Tidak Amal Soleh Aja Mudah Mudahan Allah Nerima Dengan Ilmu Yang Segini Penyampaian Yang Kayak Gini Semoga Allah Ridho Selesai Di Sana Selebihnya Allah Yang Memasukkan Ke hati Bapak Ibu Allah Yang Membulak Balik Hati Apa Yang Bisa Saya Lakukan Coba Coba Begini Aja Bunyi Bunyian Gitu Hidup Ini Sudah Ulang Sana Jadi Orang Baik Terus Kalau Mau Merokok Niatkan Jadi Amal Soleh Gimana Caranya Susah Kalau Mau Merokok Ya Allah Rokok Ini Kata Para Ahli Racun Buatlah Hati Saya Tidak Suka Ngerokok Buat Lasing Pahit Udah Gitu Masukin Aja Direndam Ke Gayung Selesai Merokoknya Beres Tiap Mau beli Rokok Ya Allah Pasti Nanti Dihisap Di Akhirat Saya Sehari Dua Bungkus Dua Bungkus Kali 25 Jadi 50 Ribu Sebulan Satu Juta Setengah Setah Kali Dua Berapa Tolong Berapa Sejuta Setengah Kali Dua Belas Sudah Lama Nggak Ngitung Yang Kecil Kecil Berapa 18 Juta Tuh Yang Merokok Itu 18 Juta Setahun Setahun Dua Bungkus Sehari 18 Juta Jumatan Berapa 2 Sebulan 8 Rupu Setahun 96 Rupu Merokok 18 Juta Gimana Nanti Di Akhirat Nah Saya Emang Nggak Nyebut Halal Haram Pakailah Ya Ya Allah Ampun Belasan Juta Saya Bakar Sia Sia Paru Paru Saya Rusak Saya Juga Ngeracunin Orang Lain Astagfirullah Amal Solehnya Matiin Buang Buang Buat Beli Rokok Sedekahkan Coba Hilang Rasa Pengen Oh Gimana Dong Tetangga Saya Ada Yang Ngejelek Jelekin Saya Emang Kita Jelek Apa Masalahnya Nabi Muhammad Ada Yang Menghina Masa Kita Hina Betulan Gak Dihina Saudara Mau Apa Orang Kelakuan Kita Ngaco Sholat Gak Pernah Khusyul Ngarti Juga Enggak Ngaji Jarang Giliran Ngaji Juga Enggak Ngarti Diamalkan Enggak Ikut Kepengajian Yang Enggak Berubah Yang Berubah Itu adalah Seragamnya Terakuannya Tetap Yang meningkat Itu Cicilannya Gimana Gimana Apa Yang dihargai Gimana Kita Kan Saat Ini Dihargai Orang Bukan Karena Mulia Karena Allah Aja Nutupin Kebusukan Kejelekan Aib Dan Kekurangan Kita Coba Kalau Kita Dihina Orang Dengerin Penghinaannya Gak Ada Apa Apanya Gak Ada Apa Apanya Dibanding Kehinaan Kita Yang Aslinya Hah Ngapain Sakit Hati Dihina Itu Penghugur Dosa Sarana Kita Bisa Tobat Sarana Kita Bisa Melatih Sabar Sarana Kita Bisa Memaafkan Sarana Kita Bisa Mendoakan Kebaikan Jadi Amal Soleh Apa Yang Pantes Kita Dipuji Enggak Gak Pantes Saudara Tahu Kenapa Agim Diundang Kesini Tau Tahu Karena Dua Hal Satu Allah Ngasih Kessing Katanya Ini Kiai Katanya Dan Yang Kedua Karena Allah Menutupi Dosa Aib Kejelekan Kekurangan Orang Ini Cuman Itu Yang Menyebabkan Saya Datang Kesini Hadirin Kalau Dibuka Aib Saya Bubari Beneran Makanya Tadi Saya Dijemput Pakai Mobil Pakai Malu Dipakai Mobil Polis Jangan Ketauan Sama Sama Bayar Pajak Tapi Yang Lain Susah Saya Tadi Dibantu Dimudahkan Bukan Karena Mulia Karena Allah Tutupin Aib Makanya Kalau Ada Orang Yang Berbuat Kurang Baik Ke Kita Jangan Busuk Hati Ya Jadi Karena Amal Soleh Jelas Ini Saya Cuman Iklan Hidup Ini Sederhana Hadirin Hidup Ini Menderita Karena Kurang Ikhlas Dan Tidak Benar Terus Kenapa Ya Begitu Karena Kita Kurang Ilmu Belajarnya Kurang Sungguh Sungguh Udah Belajar Juga Belum Tentu Diamalin Itu Penyebabnya Baca Kurang Kita Jarang Tahu Artinya Itu Penyebabnya Fatihah Juga Belum Tentu Ngerti Kita Ya Kan Ayat Kursi Satu Ayat Banyak Yang Baca Banyak Yang Hapa Tapi Enggak Ngerti Padahal Disana Asmaul Husta Begitu Banyak Ayolah Pak Baca Kurang Dengan Artinya Takdir Sekarang Kita Udah Takdir Di Jaman Ini Sekarang Tiap Umat Islam Punya Al-Quran Dalam Genggamannya Punya Al-Quran Disini Ayo Belajar Disini Lebih Banyak Ya Jangan Cuma Lihat Maksiat Enggak Ada Bahagianya Sia-sia Enggak Ada Bahagianya Cari Ceramah Para Ulama Yang Ikhlas Ulama Yang Benar-benar Yakin Ke Allah Ulama Yang Ilmunya Benar-benar Hanya Untuk Mengabdi Ke Allah Kemudian Baca Quran Dengan Terjemahnya Ini Saya Udah Sejam Lebih Pada Manteng Aja Kayak Gini Ngelihat Kenapa Coba Kenapa Karena Saudara Ngerti Bahasa Yang Saya Omongin Ya Kan Coba Saya Dari Tadi Cerama Pakai Bahasa Rusia Pasti Bubar Kenapa Bapak Ibu Cari Imam Ramadan Yang Pendek Pendek Karena Enggak Ngerti Ini Manusia Bodoh Banyak Dosa Bicaranya Sudah Didengar Sebegini Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Al-Quran Kalamullah Kalau Bapak Ibu Sering Mendengar Terjemah Quran Quran Dan Terjemahnya Membaca Quran Dan Uduh Itu Luar Biasa Banyak Orang Non-Islam Yang Tadinya Benci Ke Islam Mau Merusak Islam Membaca Terjemah Quran Hasilnya Jatuh Cinta Dapat Hidayah Jadi Islam Membela Islam Dan Bahagia Dalam Islam Kenapa Ngerti Baca Terjemahnya Kita Ini Udah Bahasa Arabnya Enggak Bisa Ini kan Bisa Bahasa Latin Bisa Huruf A B B Bacalah Terjemahnya Ya Udah Segitu Kelihatan Pada Malu Nih Wajahnya Gue Nggak Bisa Udah Capek Untung Dikasih Makan Dulu Tadi Tenaga Saya Ngerti Kenapa Saya Dikasih Makan Karena Beliau I Pokoknya Setiap Waktu Hanya Untuk Berbuat Baik Berfikir Baik Berkata Baik Berperasangka Baik Yang Baik Ajalah Bahagia Itu Hanya Ada Kebaikan Setuju Oh Dunia Kayak Apa Aja Silahkan Yang Penting Kita Terus Berbuat Baik Dan Menyebarkan Kebaikan Orang Berubah Jadi Baik Bukan Oleh Kita Allah Yang Mengubah Tugas Kita Adalah Terus Jadi Contoh Berbuat Baik Dengan Ikhlas Orang Nggak Nerima Yang Nggak Apa Terus Aja Anak Belum Nur Nggak Apa Sampai Kapan Anak Saya Udah Gede Terus Aja Sampai Kita Mati Berbuat Baik Karena Berbuat Baik Itu Amal Soleh Nanti Ada Waktunya Allah Membalas Yang Paling Tepat Waktunya Terima Kasih Hadirin Sekalian Saya Terakhir Ke Padang 2009 Ya Padang Ingat Ya Nggak Apa Kalau Udah Tua Kan Begini Pak Ciri Orang Udah Tua Itu Ada Berapa Ada Tiga Satu Mudah Lupa Nah Yang Kedua Dan Ketiga Saya Lupa Senang Udah Insyaallah Semoga Ada Takdir Saya Bisa Silaturahim Lagi Kesini Ya Masyaallah Ini Masjid Indah Barokah Masyaallah Alhamdulillah Doakan Doakan Solat Disini Ya Yang Jadi Jalan Ini Masjid Sudah Tertulis Di Laum Mahfud Dulu Sebelum Diciptakan Kita Tempat Ini Akan Ada Masjid Indah Nah Yang Beruntung Itu Yang Kepilih Jadi Jalan Kita Doakan Supaya Diberikan Keikhlasan Supaya Jadi Amal Ya Terima Kasih Bapak Ibu Yang Baik Besok Saya Subuh Ah Enggak Saya datang Sudah Selama Yang Ini Aja Besok Di Masjid Raya Sumatra Barat Dimana Salat Subuh Berjama Kalau Materi Ini Keluar Lagi Dikit Enggak Usah Tahu Eh Ini Yang Semalam Tiang Itu Namanya Dengki Diam Aja Syukur Sudahlah Hidup Rileks Saja Ya Sungguh Sungguh Kerja Sungguh Sungguh Belajar Sungguh Mengurus Keluarga Tapi Allah Cukup Allah Bawah Terima kasih Bapak Ibu Yang baik Kita akan Segera Tutup Nah Di Disini Ada Baitul Quran Sedang Mau Membangun Kalau Bapak Ibu Ingin Beramal Soleh Sesudah Sambil Kita Membaca Al-Quran Fatiha Ayat Kursi Al-Ikhlas Al-Falak Anas Sambil Bersedekah Ya Niatkan Karena Allah Mudah-mudahan Sebagai syukur Kita dapat ilmu Pada malam ini Mari Siapkan Bersedekah Sambil Kita Baca Al-Fatiha A'udh Billahi Minash Shaitan Radeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbin Ar-Nameen Ar-Rahmanirrahim Sambil end